Dari ruas Tel Cipali, tepatnya saya berdiri saat ini ada di gerbang Kepalingan, dapat terlihat di belakang saya bahwa untuk volume kendaraan yang melintas di ruas Tel Cipali ini saatnya sudah normal, dapat dikatakan ini landai hingga ramai lancar, begitu pemirsa. Dan bisa dikatakan pula untuk saat ini, untuk kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi, namun dari pagi hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini terpantau untuk bis pariwisata tidak sebanyak hari Rabu 19 April 2023 hingga 20 April 2023 kemarin. Dan untuk cuaca saat ini memang cerah berawan pemirsa dan jelang sore biasanya untuk kendaraan ini mengalami penumpukan, namun jika hari ini diprediksi menurun maka kemungkinan besar tidak akan ada penumpukan pada sore hari saat jelang berbuka puasa. Mengingat hari ini adalah satu hari jelang lebaran, sehingga bisa dikatakan bahwa didominasi, maksud saya pemudik ini sudah berangkat sejak 19 April atau sejak sebelum 19 April 2023 kemarin, sehingga dapat terlihat di depan, di layar kaca Anda bahwa kondisi ruas Tel Cipali ini landai hingga ramai lancar. Dan laju kendaraan pun ini memang dapat dikatakan 50 km hingga 60, maksud saya 60 km hingga 80 km per jam. Terkait dengan rekayasa lalu lintas, pemirsa saat ini untuk rekayasa lalu lintas dari kontraflow, kemudian untuk one way sudah dihentikan, tidak diperlakukan lagi pada saat ini. Terkait dengan one way ini sudah dihentikan pada pukul 2 pagi tadi, dan kedua lajur ini sudah bisa digunakan, satu lajur A untuk dari arah Jakarta ke timur, kemudian lajur B sudah bisa digunakan dari arah timur ke Jakarta. Ada pun tadi pagi pukul 00 waktu Indonesia Barat, pada hari ini ini dilakukan pembersihan hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat untuk open traffic jalur B dari timur menuju ke Jakarta. Sehingga semenjak one way ini dihentikan, kedua lajur ini sudah bisa dilewati, dan untuk lajur B sendiri terpantau, lenggang, tidak terjadi kepadatan, dan juga tidak terjadi adanya ketersendatan. Terkait dengan kontraflow ini juga sudah dihentikan, Maria dan juga pemirsa, sejak kamis kemarin untuk km 47 sampai dengan km 70 sudah dihentikan kontraflow. Kembalik ke studio. Baik, Arbida, kalau tadi dari Tolci Kampek dikatakan akan ada sholat id yang disediakan bagi para pemudik yang belum sampai ke tujuannya. Bagaimana di Tolci Pali? Apakah ada hal serupa? Baik, terkait dengan sholat id untuk pemudik yang masih berada atau masih melintas di ruas Tolci Pali. Dari pengelola Tolci Pali sendiri mengatakan bahwa tidak menyediakan adanya agenda sholat id di rest area yang berada di ruas Tolci Pali ini. Sehingga kemungkinan besar disarankan untuk para pemudik ini jika ingin melaksanakan sholat id untuk keluar dari gerbang tol terdekat di ruas Tolci Pali, untuk melaksanakan sholat id di masjid terdekat setelah keluar gerbang tol di ruas Tolci Pali. Begitu, kembali ke studio. Aku juga akan bagi-bagi ada mogu-mogu Nata de Koko. Nah, ini akan aku bagikan untuk dua orang yang beruntung. Oke, ada di sebelah kiri saya. Halo, aku dari Metro TV. Aku mau bagi-bagi satu bingkisan dari mogu-mogu Nata de Koko. Pemuka puasa, nanti harus menjawab pertanyaan dari aku. Ya, ayo mau jalan. Boleh sebutkan tiga jenis jamu? Oke, tiga jenis jamu apa saja? Oke, ada kunyit? Kunyit, oke. Jahe? Kencur, oke benar sekali. Kunyit, jahe, kencur benar ya. Oke, satu bingkisan dari Logu-mogu Nata de Koko. Untuk berbuka puasa saat sebuah lebaran. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu.